Takdir akan menjadi milikmu bahkan jika itu ada di bawah gunung. Apa yang bukan takdirmu tidak akan dapat dicapai bahkan di antara dua bibir. Wanita bukanlah pakaian yang bisa dipakai dan dilepas dengan bebas. Mereka terhormat dan memiliki hak mereka sendiri. Jika pasangan Anda marah, Anda harus tenang. Jika yang satu menjadi api, yang lain harus menjadi air. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Jangan tertipu oleh orang yang membaca Al-Quran. Tapi, lihatlah kepada mereka yang perilakunya sesuai dengan Al-Quran. Ilmu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, maka dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Dan jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Hindarilah sifat malas dan bosan karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Janganlah buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur. Jika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai orang-orang fasik. Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu. Sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik. Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celamu lebih banyak darinya. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para al-gojo yang justru akan membinasakanmu. Seorang pria dapat menjadi anak kecil dengan istrinya, tetapi jika sang istri membutuhkannya, ia harus bertindak seperti anak laki-laki dewasa. Janganlah engkau percaya dengan sifat seseorang, hingga kamu melihat tingkahnya ketika sedang marah. Aku sudah melihat segala bentuk rezeki, tapi tidak aku temukan rezeki yang lebih baik daripada kesabaran. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah kalau tidak berkah, takutlah kalau tidak punya syukur, takutlah tidak punya sabar. Rejeki itu adalah ujian. Dimewahkan bukan berarti dimuliakan, disempitkan bukan berarti dihinakan. Dua kunci yang meluluskan kita adalah syukur dan sabar. Bagaimana aku akan takut dengan kemiskinan, sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya. Sebelum kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, pikirkan tentang seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan. Bila engkau hendak memuji seseorang, maka pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun di dunia yang lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Aku khawatir akan datangnya hari dimana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi, aku berkali-kali menyesali bicaraku. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakannya amal. Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. Jadilah orang yang bermartabat, jujur dan selalu menyampaikan kebenaran. Mohonlah pertolongan kepada Allah agar menolong kalian melawan nafsu jahat kalian. Sama seperti kalian memohon pertolongan dalam melawan musuh-musuh kalian. Tidak ada jalinan hubungan antara Allah dengan siapapun kecuali melalui ketaatan kepadanya. Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Duduklah bersama orang-orang yang mencintai ya Allah. Itu karena bergaul bersama orang seperti mereka akan mencerahkan pikiran. Orang yang tidak dapat memuasai matanya, maka hatinya tidak ada harganya. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu. Dari begitu banyak sahabat, takut temukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Barang siapa yang jernih hatinya, akan diperbaiki pula oleh Allah pada apa yang nyata di wajahnya. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Jagalah sholatmu, karena saat kamu kehilangan sholat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Keyakinan, iman, adalah di mana seharusnya tidak ada perbedaan antara perbuatan, perkataan, dan apa yang kamu pikirkan. Ajaklah seseorang kepada Islam meski tanpa melalui kata-kata. Mereka bertanya, bagaimana caranya dia menjawab dengan akhlakmu. Kamu merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharapkan kehidupanmu. Karena yang telah melahirkan anakku, merawat, dan mendidiknya, maka marahnya tak sebesar pengorbanan yang dia lakukan untuk keluarga ku. Suatu pengetahuan, ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak, tapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Barang siapa yang jernih hatinya, akan diperbaiki pula oleh Allah pada apa yang nyata di wajahnya. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Jangan sekali-kali kalian terkagum dengan bagusnya seseorang dalam menyampaikan ucapan, retorika. Tetapi seseorang yang menunaikan amanah dan menahan diri dari membicarakan kehormatan orang lain, dialah pria sejati, orang yang benar-benar mulia. Orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, salat, dan berjihad. Karena apabila orang berilmu mati, maka akan ada kekosongan dalam Islam yang tidak dapat ditutup selain oleh penggantinya, yaitu orang berilmu juga. Terima kasih telah menonton!